Atencion please! Assalamualaikum sahabat cerita puisi. Mimin akan ulas film jen reaksi, judulnya The Warrior yang dibintangi Rampotineni. Film tahun 2022 ini cukup asik untuk dinikmati. Mimin colek dulu para penonton cerita puisi seperti Rehan di Kediri, Gomeng di Bandung, Hans Hans di Aceh, Selamet Suratno di Cilacap, Fadillah Dila di Bangkalan, Muhammad Arifin di Balikpapan, Mizani Miza di Malaysia, kemudian akun Betaria Sasmita, Iki Al Nasim, Aditya Irawan, Andri Saputra, Asmuni Munjul, Hidayat Dayat, Imam Fahrudin, dan semuanya yang menyukai channel ini. Namanya Satya, diperankan Rampotineni. Hidup Satya bahagia, aman, sentosa bersama keluarganya di Hidarabad. Dia tidak mengenal dunia kekerasan. Satya baru lulus sarjana kedokteran. Dia mengajak ibunya pindah ke Kurnol karena ditugaskan sebagai dokter magang di sana. Sedangkan ayah Satya sudah meninggal dunia. Supir taksi yang mengantar mereka ke rumah sewaan tidak mengetahui jalan. Seorang gadis asli Kurnol, Mahalaksmi yang diperankan kriti Seti bersedia membantu. Mahalaksmi yang sehari-hari bekerja sebagai penyiar radio, iseng mengerjai mereka. Mahalaksmi yang sehari-hari bekerja sebagai penyiar radio, iseng mengerjai mereka. Mahalaksmi yang dituju Satya milik paman Mahalaksmi. Hari pertama masuk rumah sakit, Satya langsung sigap menangani seorang pasien yang baru datang. Sikap Satya mendapat pujian dari pimpinan rumah sakit, Robert. Hari berikutnya, Satya menangani Mahalaksmi yang berusaha bunuh diri. Ayah Maha sangat panik. Dia tidak menyangka putrinya akan minum racun hanya karena membicarakan masalah pernikahan. Satya bisa melihat Mahalaksmi sedang berpura-pura pingsan. Maha jadi malu dan pergi setelah dramanya terbongkar. Ayahnya yang masih panik karena tertipu. Besoknya, giliran ayah Maha yang dibawa ke rumah sakit. Penyebabnya masih sama karena minum racun. Satya menyarankan Maha untuk mengikuti saja permintaan ayahnya tentang pernikahan. Maha meminta Satya tidak ikut campur. Untuk mengobati ayah Maha, Satya memberikan kabar bahagia. Bahwa Maha telah menyetujui pernikahan seperti yang diinginkan. Mendengar itu, ayah Maha langsung sembuh. Satya begitu bangga mampu menyembuhkan pasiennya dengan cepat. Sikap Maha justru kesal karena pernikahan yang dimaksud bukan untuk Maha, tapi untuk ayahnya yang ingin menikah. Satya jadi malu sendiri dan memilih kabur. Kehidupan Satya sejauh ini biasa-biasa saja di Kurnol. Semua yang dialami selalu diceritakan kepada ibunya. Wajah asli Kurnol mulai terlihat. Sekelompok preman memukul orang hingga sekarat di jalanan. Masyarakat hanya menonton saja tanpa memberikan pertolongan. Satya yang melihat ada orang terluka parah bergerak cepat membawanya ke rumah sakit. Satya sendiri yang menangani pasien itu sehingga nyawanya terselamatkan. Inilah pengalaman pertama Satya menyelamatkan nyawa orang. Dia menelpon ibunya untuk berbagi cerita. Satya tidak menyadari sekelompok preman datang ke rumah sakit membunuh pasiennya. Setelah melihat pasiennya tidak bernyawa, Satya jadi marah dan menergiaki para preman itu. Tindakan Satya dihentikan oleh Robert selaku pimpinan rumah sakit. Robert yang justru minta maaf atas kecerobohan Satya. Robert juga bersedia membuat keterangan jika pasien meninggal disebabkan kecelakaan. Satya tidak suka dengan sikap pengecut para dokter di rumah sakit. Robert mengaku terpaksa menghentikan Satya agar masalah tidak panjang. Karena para preman itu adalah anak buah guru, penjahat yang menguasai kota Kurnol. Robert menceritakan guru masih berusia 14 tahun ketika memenggal kepala orang yang telah membunuh ayahnya. Dia masuk penjara dan bebas setelah dewasa. Ketika guru keluar penjara, rumah dan asetnya telah diambil paksa oleh orang bernama Kumarapa karena hutang ayahnya belum dilunasi. Kumarapa adalah penguasa Kurnol. Guru sama sekali tidak takut dengan nama besar Kumarapa. Dia mendatangi Kumarapa untuk meminta aset keluarganya dikembalikan. Guru justru mendapat perlakuan buruk. Tanpa bicara lagi, guru menghajar Kumarapa dan anak buahnya. Tidak berhenti sampai di situ, anak Kumarapa juga diculik. Kumarapa benar-benar hanya butiran debu di mata guru. Kumarapa yang sebelumnya sangar berubah 180 derajat. Semua dokumen aset guru akhirnya dikembalikan. Sejak menaklukkan Kumarapa, guru menjadi penguasa Kurnol. Hukum, pemerintah, dan masyarakat berada di bawah ketiaknya. Sudah tidak terhitung lagi jumlah orang yang telah dibunuh sehingga guru menjadi sangat ditakuti. Cerita tentang guru masih belum membuat satiak gentar. Dia melaporkan pembunuhan yang dilakukan anak buah guru ke kantor polisi. Tapi polisi yang menerima laporan, defraj adalah antek-antek guru. Anak buah guru mengirim peringatan untuk Satya. Ketika Satya menjemput kakak perempuannya yang datang dari derabat, dua kendaraan truk hampir saja menabrak mereka. Kakaknya yang sedang hamil besar sangat ketakutan. Untung saja itu sekedar peringatan sehingga Satya masih dibiarkan hidup. Atasan Satya, Robert kembali mengingatkan agar tidak lagi melawan guru. Satya harus mencabut laporannya. Polisi sama sekali tidak bisa diandalkan. Anak dan istri pasien yang dibunuh juga sudah menerima ancaman. Mereka hidup dalam ketakutan. Tidak ada pilihan lain bagi Satya kecuali mencabut laporannya. Satya dibuli oleh defraj. Sejak awal defraj sudah menduga jika Satya pasti akan mencabut laporannya. Satya tidak bisa berbuat apa-apa dengan bulian itu. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Satya melanjutkan tugasnya sebagai dokter dengan damai. Hubungan Satya dan Mahalaksmi mulai lebih dekat. Setelah Satya menyelamatkannya dari serudukan banteng. Hati maha kepincut dengan Satya. Begitu pula sebaliknya mereka jadi lebih sering bersama. Kehidupan damai Satya kembali terganggu dengan beberapa pasien meninggal dunia secara tiba-tiba. Padahal pasien itu sebelumnya sudah sehat. Satya menemukan obat merek NW yang jadi penyebabnya. Obat itu mengandung zat berbahaya. Robot mengungkapkan jika obat itu diproduksi oleh perusahaan milik guru. Satya diminta tidak mempermasalahkannya. Para dokter tidak perlu berurusan dengan guru. Satya jadi semakin marah mendengar itu. Dia merasa profesinya sebagai dokter tidak berguna jika tetap diam. Satya bersikeras melaporkan obat yang tidak sesuai aturan ke kolektor distrik. Bukti yang dimiliki sangat kuat. Sehingga pemerintah dan aparat bergerak melakukan penertiban. Nama Satya langsung populer di Kurnol atas keberaniannya memberantas mafia farmasi. Maha juga semakin bangga. Dia memuji Satya setinggi langit melalui radio. Maha mengajak Satya bertemu di benteng Kondaredi. Sepertinya Maha ingin mengungkapkan cinta. Tapi dia masih malu-malu. Maha kan cewek. Mereka pun berpisah dengan perasaan cinta membarai yang masih disimpan di dalam dada. Tanpa diduga, guru datang langsung menghajar Satya. Guru menyiksa Satya secara brutal karena berani mengekspos masalah obat. Satya dipukul tanpa mampu melawan. Satya benar-benar lemah. Masyarakat yang ada hanya jadi penonton saja ketika Satya disiksa. Padahal Satya sudah terluka parah. Kamu tidak mampu melindungi diri sendiri. Lalu bagaimana kamu akan menyelamatkan kota? Ujar guru. Tubuh Satya yang sudah bersimbah luka digantung di dekat benteng Kondaredi. Satya sekarat dan dibiarkan untuk mati di tempat. Guru akan membunuh siapapun yang berani menolong Satya. Malam harinya hujan turun cukup deras. Atasan Satya di rumah sakit, Robert diam-diam membawa Satya kabur. Robert meminta ibu Satya untuk segera pergi dari Kurnol agar nyawa Satya selamat. Akhirnya malam itu juga Satya dibawa oleh ibunya pergi meninggalkan Kurnol. Dua tahun sudah berlalu, guru semakin berkuasa. Dia juga memasuki politik untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Seorang politisi senior, Venka Tarau, menentang guru menjadi wakil rakyat. Tidak lama guru menghabisi nyawa Venka Tarau di rumahnya. Guru juga marah kepada seorang jurnalis yang berbicara buruk tentangnya di televisi. Jurnalis itu jadi sasaran anak buah guru. Dia dikejar hingga ke stasiun kereta api. Seseorang berani membantunya. Dialah Satya yang kembali ke Kurnol setelah dua tahun kabur melarikan diri. Penampilan Satya terlihat berbeda. Kumis dan jengotnya lebih tebal. Anak buah guru yang dipimpin manar tertawa melihat itu. Orang yang sudah kabur ketakutan sok ingin jadi pahlawan. Satya hanya diam dengan olokan itu. Tapi kali ini kakinya yang berbicara. Tendangan Satya sangat kuat. Satya yang sekarang bukanlah Satya yang dulu. Dia kembali tidak lagi menjadi dokter Satya. Tapi sebagai wakil inspektur polisi kota Kurnol. Ternyata selama dua tahun terakhir Satya fokus mempersiapkan diri untuk balas dendam kepada guru. Dia berlatih keras dan bergabung dengan kepolisian. Satya berhasil menjadi yang terbaik saat pelatihan. Dia kemudian memilih untuk ditugaskan sebagai DSP kota Kurnol. Satya sangat berkasa. Anak buah guru yang selama ini garang, kini bagaikan butiran debu. Satya menabuh genderang perang pada hari pertama dia kembali ke Kurnol. Anak buah guru yang menyerang ditangkap dengan sangat mudah. Hal yang membuat Satya kesal, para preman itu dengan cepat bisa bebas. Devraj mengaku pejabat polisi yang lebih tinggi dari Satya telah membebaskan mereka. Devraj yang sejak lama menjadi antek-antek guru sama sekali tidak menghormati Satya selaku atasannya. Di depan para preman, Satya menghajar Devraj. Satya juga tidak segan-segan menembak salah satu anak buah guru. Atasan Satya datang marah-marah. Satya tidak peduli. Atasannya juga dipukul karena bekerja untuk guru. Para penjahat semakin kurang ajar karena polisi yang bermental korup dan pengecut. Langkah selanjutnya, Satya semakin berani. Dia ingin membuat pengumuman publik melalui radio. Mahalaksmi yang ada di situ terkesima dengan penampilan baru Satya. Anehnya, Satya begitu cuek. Jangankan menyapa. Melihat maha saja, tidak. Satya mengumumkan dirinya yang datang kembali ke Kurnol sebagai wakil inspektur polisi. Satya memastikan setiap laporan masyarakat akan diproses. Tidak seperti sebelumnya, polisi takut dengan gangster guru. Kepada guru dan anak buahnya, Satya juga berpesan untuk segera bertaubat. Jika tidak, Satya akan menangkap mereka semua. Ancaman itu justru ditertawakan oleh guru. Satya menunggu masyarakat yang berani melapor. Tapi belum ada yang datang. Satya sangat bersemangat ketika seseorang datang. Sayangnya, itu hanya prank saja. Orang itu hanya mengeluhkan penyakit diabetes untuk mengolok-olok Satya. Defrat tertawa mendengarnya, karena orang yang datang adalah anak buah guru. Satya dipermalukan. Defrat juga menertawakan Satya, padahal dia seorang polisi. Laporan yang diharapkan akhirnya datang. Seorang anak penjual teh melaporkan kasus pembunuhan terhadap ayah dan saudaranya. Pelaku pembunuhan adalah Manar, anak buah guru. Satya bergerak cepat ingin menangkap Manar. Para pereman yang menghalangi dihajar. Manar dipukul dan diseret ke jalanan untuk dijebloskan ke penjara. Masyarakat yang menyaksikannya memuji aksi Satya. Ibu Satya jadi bangga mendengar anaknya dipuji orang. Ibunya memang mendukung penuh Satya memberantas geng guru. Tidak lupa pula Satya memperbaiki hubungannya dengan Maha Laksmi. Satya mengaku selalu mengingat Maha. Keduanya pun akur kembali layaknya sepasang kekasih. Selanjutnya Satya pergi ke rumah sakit tempatnya bekerja dulu. Dokter Robert yang dicari ternyata sudah meninggal kecelakaan. Satya mengerti makna kecelakaan di rumah sakit, itu artinya telah dibunuh oleh gengster guru. Satya ingin menyelidiki kematian Robert, tapi para dokter di rumah sakit itu semuanya pengecut. Mereka tidak berani melawan guru. Guru tidak tinggal diam dengan ulas Satya, apalagi anak buahnya. Manar sudah ditangkap. Guru menemui ibu Satya saat di pasar. Guru meminta ibu Satya untuk menesati anaknya. Jika Satya masih saja mengganggu, guru akan membunuh Satya. Rupanya guru salah menggertak orang. Ibu Satya sama sekali tidak takut dengan ancaman itu. Guru yang justru diancam balik. Ayahnya menginginkan dia jadi dokter. Saya ingin dia jadi polisi. Sekarang tidak ada yang bisa menghentikan Satya. Andalah yang harus berhati-hati, tegasnya. Di kantor, Satya menerima veks dari kepolisian negara bagian lain tentang buronan mereka yang berada di Kurnol. Satya mengenal salah satunya, yaitu supir truk yang sempat menyerang Satya dua tahun lalu. Satya mengumpulkan identitas semua pereman impor. Malamnya, Satya mengajak Defresh untuk menyergam mereka. Defresh jadi ketakutan karena jumlah pereman cukup banyak. Satya mampu melumpuhkan mereka semua untuk dikembalikan ke tempat asalnya. Sedangkan orang yang bertanggung jawab, Rafi berhasil melarikan diri. Rafi melaporkan apa yang terjadi kepada guru. Kebetulan, guru sedang fokus mengurus karir politiknya. Rafi diminta bersembunyi untuk sementara waktu di rumah sakit dengan berpura-pura terkena serangan jantung. Satya mengetahui rencana itu. Dia menangkap basah Rafi. Guru semakin marah. Satya justru berani datang langsung menemui guru. Tujuan kedatangannya karena tidak suka dengan gaya guru yang sempat mengancam ibu Satya. Guru tidak boleh lagi bertindak seperti anak kecil. Anda seperti anak kecil yang mengeluh ke ibu saya. Ujar Satya mengolok. Guru tidak bisa berkata apa-apa. Bantengnya dilepas ketika Satya akan pergi. Satya sempat terjatuh karena diseruduk dari belakang. Tapi cukup mudah bagi Satya untuk menaklukkan seekor banteng. Keberanian Satya memang harus dihentikan. Anak buah guru menculik Malaksmi. Jika Satya masih berani menentang guru, maka Malaksmi akan dibunuh. Satya berpikir keras bagaimana cara menyelamatkan Malaksmi. Semua HP personilnya diminta dikumpulkan agar tidak bisa menerima panggilan masuk. Termasuk defraj. Sehingga panggilan dari guru tidak diangkat. Bukannya panik, Satya justru memesan teh di kantornya. Guru jadi bingung apa sebenarnya rencana Satya. Anak guru yang ada di sekolah disuruh pulang. Begitu juga dengan istrinya, Swapna. Guru sangat khawatir ketika istrinya sulit dihubungi. Padahal Swapna sedang berdoa di kuil. Situasi jadi berbalik. Seharusnya Satya yang tegang karena pacarnya diculik. Tapi guru yang justru tidak tenang. Guru yakin Satya memiliki rencana besar sehingga bisa santai minum teh. Setelah berpikir mendalam, guru memerintahkan anak buahnya melepas Mahalaksmi. Barulah Satya bergegas menemui Maha. Hal yang membuat Maha penasaran apa yang telah dilakukan Satya sehingga musuhnya ketakutan. Ternyata Satya tidak melakukan apapun untuk menyelamatkan Maha. Dia hanya diam dan membiarkan guru sibuk menebak. Karena terkadang tindakan diam dibutuhkan. Diam adalah kekerasan terbesar di dunia. Jelas Satya dengan cerdasnya. Satya memang lawan sebanding untuk menghadapi guru. Dokter di rumah sakit, Rahim, mulai memiliki keberanian untuk mengungkap jika dokter Robert dibunuh oleh guru. Rahim menghubungi Satya. Bukti akan diberikan besok pagi. Sayangnya Rahim dibunuh terlebih dahulu. Mayatnya ditemukan di kuburan Robert saat polisi ingin melakukan otopsi ulang. Itu adalah ulah guru yang bisa melacak gerakan lawannya. Kali ini guru bergerak selangkah lebih maju. Giliran Satya yang diolok-olok. Saya akan mengajukan pencalonan besok. Lebih baik kamu datang menjadi bagian pengamanan untuk saya, ucap guru. Satya kalah cepat. Tapi dia melihat tangan dokter Rahim meninggalkan sebuah petunjuk. Satya bisa memahami itu sehingga sebuah flash disk bisa ditemukan. Isi flash disk ternyata video rekaman saat guru membunuh Robert. Dari malam hingga pagi, Satya tidak pernah tidur. Usahanya membuahkan hasil. Dengan bukti yang dimiliki, Satya segera pergi menangkap guru yang sedang sibuk dengan pencalonannya. Satya datang bersama pasukan lengkap. Guru langsung diseret di hadapan pendukungnya. Satya tidak peduli dengan ancaman kerusuhan dari pendukung guru. Kehebatan guru hancur seketika. Defraj yang dulu bekerja untuk guru, kini sudah berubah. Defraj ikut mengamankan pendukung guru yang coba-coba memberikan perlawanan. Satya berhasil menjebloskan guru ke penjara. Semua polisi diminta berpatroli. Ancaman kota akan terbakar jika guru ditangkap tidak terbukti. Semua masih aman terkendali. Inilah hari yang sangat saya tunggu-tunggu. Ujar Satya mengolong guru. Istri guru, Swapna, tidak terima suaminya ditangkap. Dia menyewa para pembunuh untuk menghabisi Satya. Nyawa Satya dalam bahaya. Kawat tajam sudah dipasang di jalan yang akan dilewati Satya. Beberapa meter dari kawat itu, Satya berhenti karena ibunya menelpon. Ibunya tidak bisa tidur setelah Satya menangkap guru. Virasa seorang ibu memang luar biasa. Satya diminta minum dulu sebelum melanjutkan perjalanan. Kebetulan saat itu Maha Laksmi melintas. Maha mengajak Satya jalan. Dan sungguh malang. Leher Maha yang terkena kawat itu. Maha sekarat. Satya melarikannya ke rumah sakit. Untunglah nyawa Maha masih bisa diselamatkan. Kabar tidak mengenakan datang dari Deverage. Guru sudah keluar dari penjara karena uang dan pengaruhnya. Malam itu juga guru ingin membunuh Satya untuk mengembalikan kehormatannya. Deverage menyarankan agar Satya bersembunyi untuk sementara waktu. Tapi ibu Satya berbicara sebaliknya. Orang seperti guru memang tidak cocok masuk penjara. Guru seharusnya dibersihkan dari kurnol. Satya lebih mematuhi ucapan ibunya. Dia pergi mencari guru. Kebetulan sekali Satya dan guru berpapasan di persimpangan jalan benteng Kondaredi. Mereka tidak perlu capek-capek saling mencari. Satya tidak takut menghadapi guru dan anak buahnya. Guru malah menantang duel. Anak buahnya diminta sebagai penonton saja. Dan pertarungan antara kebaikan dan kejahatan itu pun dimulai. Kekuatan mereka terlihat cukup seimbang. Jual beli pukulan terjadi. Tawar-menawar tendangan berlangsung sengit. Satya mulai lebih memuasai medan. Guru jadi kewalahan. Anak buah guru tidak berani membantu melihat kehebatan Satya. Nyali mereka sudah ciut. Satya semakin beringas. Inilah saatnya bagi Satya membalas siksaan yang pernah diterima dua tahun lalu. Satya menjadi polisi demi bisa balas dendam. Dan di malam itu, Satya menggantung guru di tempat Satya digantung dulu. Satya meninggalkan guru yang sudah sekarat. Beberapa waktu kemudian, Satya terlihat menjalani hidup damai bersama mahalat semi yang sudah dinikahi. Satya menjalani hidup dengan dua profesi, yaitu sebagai dokter dan polisi. Film selesai. Bye-bye.